selamat datang dulu lahir di Benghulu tapi lama tinggalnya di Padang terus waktu waktu kecil tinggalnya di Simpengarut terus pindah lagi ke daerah Jundul nah itu gimana sir? oke, nah kalau pindah-pindah seperti itu yang boleh yang lama mungkin bisa ada yang tetangga yang pernah berkesan misalnya yang baik misalnya atau yang sekarang di Jundul atau di tempat yang baru gak apa-apa so tidak usah terlalu ini terlalu apa namanya kaku so just answer based on what you have in your mind dan describe it nah seperti itu jadi gak harus apa ya gak harus yang cuma sekarang gitu dulu sebelum waktu kecil gak boleh waktu misalnya waktu TK ternyata berkesan ada tangga yang baik misalnya gak apa-apa misalnya it's okay I hope I answer your question Evelina or is there anything else you would like to ask? cukup sir cukup, oke good alright ada lagi anything else yang lainnya yang mau bertanya silahkan sir saya mau nanya ini harus urut harus urut ya sir atau gimana sir oh oke walaupun emang iya urutannya sir urutannya dari mana ke mana aja sir gak harus berurutan bisa seini misalnya kan lagi ada di tangan nih diskusi sama teman kita bahas ini dulu jadi pertama kalau yang ini ini satu kedua ketiga ini kan berkaitan ini sebaiknya ini berurutan nah ini kalau yang ke sebelah kanan nah kan tentang rumah dulu tempat lalu kemudian di dalam rumahnya ada apa aja nah itu gak apa-apa kalau tetangga tetangga ini kan bisa duluan tetangga boleh terus misalnya oh kamu tinggal di mana saya punya tangga ini loh saya tinggal di sini I live here I stay with his neighbor his name is atau her name is blah 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 oke oke I want to know about your house masuk ke sini lagi I want to know about your house can you describe to me your house or your apartment oke I want to describe my house my house has one floor it has nah jadi temannya kan bercerita tuh menggambarkan nah yang satu lagi kita menggambarkan gambarnya soalnya seperti apa is this your house nanti udah selesai gambarnya misalnya anggap misalnya ini nah is this your house kita perhatikan kan oh yeah that's my house oke good now your turn tell me about your house let me make a picture of it nah nanti misalnya video cerita oh saya rumah saya gini 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 warnanya hijau warnanya itu kan nanti saya bikin gambar bikin gambar nanti oke sudah selesai video cerita saya pula lagi menunjukkan ini ya rumahnya this is your house nah seperti itu nah nanti berikutnya masuk ke sini warnanya kemudian what would you like to buy for your home apa yang mau dibeli untuk rumahnya so it's a sort of like conversation about your house tidak harus berurutan cuman lebih ini nya istilahnya flowing nya flowing mengalirnya ya dari sini datu 23 4 on beti 5 6 seperti itu nah kalau yang boleh juga sih loncat-loncat boleh gak apa-apa mungkin mau natural juga boleh silahkan yang nyamannya gitu anything else file nya nanti video ya biar liat saya wajahnya jadi I know that it is you kalau nanti audio aja nanti kan mana tau jambi dari youtube download kebetulan wah ada tugas ini loh download kan gak ini so try to use your own voice and video anything else ada lagi file nya nanti berupa video dan usahakan tutupnya mp4 mp4 tidak tidak melebihi dari 10 menit karena saya menontonnya kan 10 menit tuh saya lihat nanti kemudian saya kasih respon 5 menit nah habis itu udah 15 menit tuh satu peer 15 menit dikali kalian misalnya 12 orang di absensi ada berarti 6 kelompok ya 6 dikali 15 nah segitu waktu yang kan habis 90 berapa itu 6 dikali 15 90 80 menit berarti habis waktu saya untuk ini melihat videonya aja 80 menit di kelas nanti secara online itu di meeting keempat nah nanti akan saya play video yang paling menarik paling ini paling bagus kreatif karena nanti kan dilihat orang di youtube oke so nah jadi itu akan nanti kenapa saya play di youtube pertama untuk mahasiswa yang gak bisa hadir bisa ngeliat lagi pelajarannya atau penjelasan tentang tugasnya kemudian yang keempat kok keempat sih satu dua yang kedua juga bukti kalau kita melakukan perkulian online mahasiswa memang hadir melakukan proses perkulian dan yang ketiga nanti di kemudian hari ketika kalian sudah proses mau wisuda ijazah nanti kalau ditanya apakah benar-benar melakukan perkulian iya nah itu bukti salah satunya di youtube jadi manfaatnya kesana arahnya ya karena jangan sampai ada gini kalian memanfaatkan oknum-oknum yang menjual servis pembuatan ijazah atau pembuatan skripsi gak usah jangan you are smarter than you think you are kalian lebih pintar daripada yang kalian tahu itu yang harus diakini you are smarter than you think you are orang Indonesia itu pintar-pintar lahir saja kita sudah punya beberapa bahasa coba bahasa kalau disumber aja bahasa minang itu minang dulu yang kedua bahasa waktu TK SD belajar bahasa Indonesia kemudian bahasa Indonesia bagi yang menegang Islam belajar pula bahasa Arab nanti SD SMP SMA belajar bahasa Inggris tiba kuliah mungkin jurusan setelah Jepang udah berapa bahasanya udah lima loh lima bahasa it means that you are smarter than you think you are lebih pintar nah cuma manfaatkan kepintarannya untuk hal yang sifatnya konstruktif untuk pembangunan Indonesia so that's what we have to deal with sekarang sudah jam 9 lewat lima di laptop saya so we still have 5 more minutes ada lagi yang mau ditanyakan silahkan terkait dengan assignment 1 untuk minggu depan dan ini dikirimkannya kan durasinya dari selesai kuliah ini sampai jam dikirimkan ke saya sampai jam setengah 8 pagi minggu depan supaya saya mulai menontonnya nanti jam setengah 8 pagi sampai jam setengah jam 9 10 minggu depan jadi saya kirim link absensinya saja ayo kirim videonya ke saya gitu jadi saya kerja secara offline nanti saya lihat minggu depan kita kasih feedback grup 1 begini grup 2 begini grup 3 itu cara efektifnya biar gak emangkan waktu lama-lama ada lagi yang mau bertanya emailnya itu sudah saya tulis saya email.com jangan sampai salah spelling salah spelling salah nanti emailnya anything else silahkan jika ada yang mau bertanya yang ini draw in with a partner itu berarti misalnya Evelyn jelasin berarti contoh video nanti kayak imajinasi apa yang Evelyn sebut yes jadi misalnya Evelyn tinggal sekarang di rumah benang nampak tuh rumahnya dindingnya warna apa kemudian berapa lantai ruangannya berapa kamarnya berapa tapi yang tempat dari luar jangan dari dalam tempat dari luar aja yang bisa digamer oleh video try to imagine nanti gantian video pula nanti yang akan menisipikan rumahnya Evelyn yang membuat gambar sebetulnya jadi jangan ada satu yang ngomong satu yang mendengar jangan harus take turn bare balance kalau bisa kalau semuanya dapat nilai ah saya gak kan rugi karena nanti kalau ada yang nanya loh Pak Syed ini serius nih semua mahasiswa nilainya ah apa sebabnya nanti saya melihatkan ini loh yang mereka buat ini pelajarannya seperti itu so nilainya berdasarkan apa yang dikerjakan oleh mahasiswa tapi jangan fokus ke nilai ya fokus ke proses kalau proses bagus inputnya bagus outcome-nya insya Allah juga bagus nilai berbanding lurus dengan kompetensi yang dimiliki ya itu harapan kita jadi sama kayak kalian jurusan sastra Jepang sastra Inggris juga begitu saya selalu bilang ke mahasiswa jangan ambil jurusan sastra Inggris atau sastra Jepang atau sastra Indonesia kalau kemampuan bahasa aja masih kurang bahasa language karena itu ilmunya yang kita pelajari that's different itu bedanya dengan less bahasa beda less bahasa beda dengan ilmunya oke alright so if you have no more questions sekali lagi kita masih ada waktu tiga menit sebelum kita keluar ini filenya nanti ini saya uploadkan ke portal silahkan di download ini untuk yang meeting ketiga download ke sana dan if you have any other question you can ask me in our whatsapp group oke so I close talk chair here and thank you for your coming ini anyway dari semuanya ini sudah ada yang pernah ke Jepang not yet sir not yet oke mudah-mudahan nanti ada waktunya ke Jepang meskipun sekarang pandemi ya pandemi covid-19 I hope you can go to Japan saya waktu landing di Narita Airport di Jepang itu yang flight check-in flight baggage bagasi masuk port of entry checkpoint berikutnya karena international flight karena saya dari Narita Airport langsung ke Los Angeles California waktu itu jadi pas ngantri jadi petugas maskapainya itu pergi saya kan lagi ngantri berdiri nih jadi ada nyamperin dia ngomong pakai rasa Jepang 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 lalu saya saya tanya nihong saya tanya nihong saya belajar sedikit lalu saya bilang gini dozo seperti itu jadi dia aduh udah panjang kalimat dari Jepang langsung aja saya cut I'm sorry I don't speak Japanese oh baru dia geser ke rombongan yang internasional dia pikir saya juga orang Jepang nah jadi orang Indonesia sama orang Jepang hampir-hampir mirip beberapa orang ya that's very interesting and kemudian nanti bisa kalian nanti ke Jepang ke Kyoto ke Hokkaido ke ke apa lagi ke Tokyo ini rencananya mau ke kotaman ini di Jepang kalau mau pergi siapa yang mau bilang kota mana duluan Kaido Tiara kota mana mana tau ya belum tau belum tau belum tau oke nah who knows kita nyembuh aja gitu loh pengalaman saya saya dulu pengen ke Australia Sydney pengen Sydney lihat opera house seperti itu ternyata Tuhan malah ngasih saya ke USA melihat Liberty so we never know nanti kalian misalnya pengen ke Jepang ternyata bisa sampai ke negara apa namanya ke Thailand misalnya atau ke negara Cina why not ya why not jadi boleh fine bermimpi itu boleh kalau gak ada yang larat asal harus asal harus ada keyakinan ya you have to believe in yourself Jelita mau kemana nih kotanya juga belum ada rencananya mau ke Osaka sir Osaka nice Osaka itu terkena dengan Puan Sakura ya ya oke Puan Sakura nah kalau Vidya kemana nih Jepangnya dimana ke Jepang belum ada kepikiran belum ada kepikiran ya oke nanti planning tentu pasti ada ya who knows mana tau nanti pas di ini pandemi udah kelar kalian masih studi nanti ada kesempatan ke sana jadi itu belita tadi ada telingan aduh nah jadi ini 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 terekam loh one day mudah-mudian ya masuk ini ke Jepang ya oh oh langsung di turn off videonya gak apa so it's okay so it's very interesting nah kalau si ini Mama Ilham Zafi Jepangnya kemana Kyoto Kyoto kenapa pilih Kyoto karena bekas ibu kota dan banyak bangunan bersejarahnya di sana oke good Kyoto hi so das jadi memang seperti itu ya it's very interesting dan ada yang lagi ini lagi tren apa sih yang yang menggunakan kostum Jepang itu apa namanya cosplay ya cosplay ya cosplay saya punya ada pernah dulu masih istri saya dia dia di kampusnya dia pakai ini dia invite saya di Facebook ternyata saya lihat foto-fotonya wow dia suka cosplay ada pakaian yang karakter-karakter anime begitu loh very creative kalau gak salah sekarang dia sedang berada di Jepang why not asal jangan begini ya kita kita ke negeri orang menghargai budaya orang jangan sampai kehilangan identitas kehilangan jadi diri jangan that's my suggestion karena kehilangan identitas itu sudah kehilangan nama di dunia bayangkan kalau orang Indonesia meniru semua gaya bangsa-bangsa luar siapa lagi yang bakal jadi orang Indonesia so that's the key yeah alright so thank you for coming 9 lewat 10 pass I'll see you again next week and thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang oh ya kalau sebelum sebelum keluar terima kasih bunya arigato gozaimasu ya siapa yang hai itu saya ngomongnya benar atau salah sih benar benar atau ada penekanan yang misalnya arigato atau arigato arigato gozaimasu arigato gozaimasu oke hai so des kalau shishie itu bahasa mandarin ya iya saya punya juga karena saya suka bingung mandarin sama jepanisnya shishie kalau yang ini arigato gozaimasu oke see you next week oke selamat pagi semuanya